Oke, selanjutnya hubungan guru Mengapa hubungan guru penting? Karena guru dengan siswa di dalam proses belajar-mengajar Merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran Guru dapat dikatakan orang tua, siswa di sekolah Dan merupakan orang tua kedua setelah orang tua siswa Di dalam keluarga Sehingga seorang guru harus memiliki kedekatan dengan peserta didik Hubungan baik guru dengan siswa atau peserta didik ini Dapat mendorong siswa untuk rajin belajar Hubungan guru dan murid Dalam melakukan pekerjaannya Seorang guru terikat kepada kode etik guru Indonesia Atau yang disebut dengan KEGI Kode etik ini mengikat guru demi menjaga nama baik profesi guru Dan menjalin hubungan baik antara guru dengan masyarakat luas Hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid Adalah hubungan yang profesional dari guru dan karakter akademisi dari murid Kedua belah pihak perlu bersifat terbuka dan tak terbiaskan terhadap pendapat individual Agar dapat melihat satu atau lain hal secara objektif dan juga subjektif terhadap dasar-dasar negara Selanjutnya Hubungan guru dengan murid Yang pertama berperilaku secara profesional Yang kedua membimbing siswa Yang ketiga menciptakan memelihara dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan Yang keempat memberikan kasih sayang Yang kelima menjaga rahasia Siswa tidak menggunakan statusnya atau guru untuk memperoleh keberuntungan Yang keenam adil dan taat pada aturan Yang ketujuh tidak merendahkan siswa Yang kedelapan mencegah pengaruh negatif mengembangkan kepribadian siswa Lalu kode etik guru Yang pertama kita harus menjaga profesionalitas guru dalam tugas mendidik Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi kemajuan siswa Yang kedua Membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat Yang ketiga Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakter berbeda dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran Yang keempat Guru menghimpun informasi tentang pendidikan dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan Yang kelima Guru terus menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan Sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efesien Yang keenam Guru menjalin hubungan peserta dengan didik yang dilandasi kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan Kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara Dewan kehormatan guru adalah perangkat kelengkapan, organisasi, atau asosiasi profesi guru Yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi, dan etika profesi guru Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk Yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik Serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah Pembinaan etika profesi adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan kondisi agar guru berbuat sesuai dengan norma-norma yang dibolehkan Dan menghindari norma-norma yang dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah Serta menjalankan kehidupan di masyarakat Selanjutnya adalah gaya berhubungan guru dengan peserta didik yang menyenangkan Yang pertama, guru yang tidak pernah membedakan siswa yang mana lebih unggul dan tidak unggul Yang kedua, guru yang suka memberikan penghargaan setiap kali siswanya melakukan hal yang baik dan menghasilkan predikat memuaskan Yang ketiga, guru yang selalu menemani siswanya ketika ada pertandingan Yang keempat, guru yang selalu memadukan permainan di sela-sela mengajar Nasution membedakan peran guru dalam dua situasi Yang pertama, situasi formal Yang kedua, situasi informal Yang pertama, situasi formal Dalam usaha guru mendidik dan mengajar anak dalam kelas Guru harus sanggup menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya Artinya, guru harus mampu mengandalkan, mengatur, dan mengkontrol kelakuan anak Dengan kewibawaan yang dia miliki Dia menegakkan kedisiplinan demi kelancaran proses belajar mengajar Yang kedua, situasi informal Guru dapat mengendurkan hubungan formal dan jarak sosial Misalnya, sewa, rekreasi, berorahraga, berpiknik, atau kegiatan lainnya Peserta didik menyukai guru yang pada waktu-waktu demikian dapat bergaul dengan lebih akrab dengan mereka Sebagai manusia terhadap manusia lainnya Dapat tertawa dan bermain lepas dari kedok formal Jadi, guru hendaknya dapat menyesuaikan perannya menurut situasi sosial yang dihadapinya Akan tetapi bergaul dengan murid secara akrab Sebagai sahabat dalam situasi belajar dalam kelas akan menimbulkan kesulitan disiplin bagi murid Hubungan antara guru dan murid mempunyai sifat yang relatif stabil Yang pertama, ciri khas hubungan ini ialah bahwa terdapat status yang tak sama antara guru dan murid Yang kedua, dalam hubungan guru dan murid Biasanya hanya murid yang diharapkan mengalami perubahan kelakuan sebagai hasil belajar Yang ketiga, perubahan kelakuan yang diharapkan mengenai hal-hal tertentu yang lebih spesifik Yang keempat, guru akan lebih mempengaruhi kelakuan murid Bila dapat memberikan pelajaran dalam kelas yang hubungan itu tidak sepihak Seperti terdapat dalam metode ceramah Selanjutnya, interaksi sosial guru dan peserta didik Yang pertama, peran guru Mendorong kesetiaan dan tanggung jawab siswa memperkuat kesadaran siswa dalam membangun kesetiaan terhadap cita-cita dan nilai-nilai kelompok Mengembangkan dan mematangkan setelah siswa Yang kedua, gambaran implikasi yang ditimbulkan Guru menjadi sumber tata nilai bagi siswa Guru diharapkan kepada masalah bagaimana seharusnya memperlakukan murid sebagai individu Sedikit bertolak belakang di sekolah Tumbuh interaksi interpersonal dan kekuatan impersonal Oke, setelah interaksi sosial guru dan peserta didik Dilanjut dengan dinamika hubungan guru dengan peserta didik di ruang kelas Ruang kelas itu memiliki dinamika tersendiri Yang pertama itu dapat berjalan aktif Yang kedua akrab Yang ketiga lentur Dan yang terakhir humoris Tetapi sebaliknya dapat pula menjadi Pasif, renggang, kaku, dan ricu Dinamika kelas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal Yang pertama ukuran kelas Yang kedua konteks sosial kelas Yang tiga teknologi kelas Yang keempat struktur komunikasi Yang kelima suasana sosial Kedekatan antara guru dengan siswa Kenapa kedekatan antara guru dengan siswa itu penting? Yang pertama saya akan membahas tentang humoris Hubungan guru dengan siswa yang humoris akan berdampak baik dalam proses pembelajaran Atau proses belajar mengajar di dalam kelas Selain itu hubungan yang humoris antara siswa dengan guru juga berdampak pada hasil akademik siswa Dengan adanya hubungan kedekatan guru dengan siswa yang humoris Juga berdampak pada tingkat kehangatan Dan murid atau siswa menjadi patuh Dan punya rasa hormat Serta kepekaan yang mencirikan Interaksi antara siswa dan guru Yang sangat humoris dan dekat Oke selanjutnya kesimpulan Secara umum orang menganggap hubungan guru dan murid adalah hubungan antara yang mengajar dengan yang belajar Yaitu guru dianggap sebagai orang yang lebih tahu Yang memberikan pengetahuan kepada siswa yang belum tahu Sebenarnya hubungan keduanya lebih luas daripada segeda dalam konteks pengajaran Guru dapat dikatakan orang tua siswa di sekolah Dan merupakan orang tua kedua setelah orang tua siswa di dalam keluarga Sehingga seorang guru harus memiliki kedekatan dengan peserta didik Kode etik guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakannya tugas Profesi sebagai pendidik anggota masyarakat dan warga negara Terima kasih sudah memberikan kesempatan Untuk menyampaikan materi hubungan guru dan peserta didik Terima kasih sudah menonton!